Pesta Santo Andreas Rasul Diperingati setiap tanggal 30 November Santo Andreas adalah seorang dari kedua belas Rasul Yesus Pada mulanya Andreas berguru pada Yohanes Pembaptis Tetapi dikemudian ia bersama seorang kawannya Mengikuti dan menjadi murid Yesus Setelah Yohanes mengarahkan perhatian murid-muridnya kepada Yesus Dengan menyebutnya anak domba Allah yang dinantikan Israel Yohanes bab 1 ayat 36 Saudara Simon Petrus ini adalah seorang nelayan Yang lahir di Bethsaida Di sebuah kota tepi Danau Genesaret Markus bab 6 ayat 45 Ayahnya bernama Yohanes atau Yona Adalah seorang nelayan di Kapernaum Sebuah kota yang terletak sekitar 4 km sebelah barat Muara Yordan pada Danau Genesaret Andreas yang membawa Simon Saudaranya yang kemudian disebut sebagai Petrus si Batu Karang Kepada Yesus Bersama Jakobus dan Yohanes Anak-anak Sebedius Andreas dan Simon Adalah murid-murid Yesus yang pertama Ketika beberapa orang Yunani Mau bertemu dengan Yesus Andreas yang membawa mereka kepada Yesus Dan menyampaikan maksud mereka Karena keutamaan ini Santo Beda menjuluki Andreas sebagai pengantar kepada Kristus Santo Andreas memainkan suatu peran yang sangat penting Di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus Andreas hadir pada saat Yesus mengadakan mukjidjat Yaitu saat mempergandakan 5 roti dan 2 ikan Kepada 5 ribu orang Santo Andreas yang memberitahukan kepada Yesus Perihal ada anak lelaki yang membawa 5 roti dan 2 ikan Yohanes bab 6 ayat 5 sampai 9 Santo Andreas bersama 4 orang rasul yang lain Yang ikut mempertanyakan kepada Yesus Perihal tibanya hari kiamat Atau hari akhirat Markus bab 13 ayat 3 Setelah Yesus naik ke surga Andreas ada di antara rasul-rasul lain Di sebuah ruangan Untuk menantikan turunnya roh kudus yang dijanjikan oleh Yesus Konon Andreas kemudian mewartakan injil di sekitia dan Yunani Dan kemudian menurut tradisi ia pergi ke Binsantium Di mana ia mengangkat stakis menjadi uskup setempat Di mana pun kapan pun dan bagaimana Andreas wafat kurang diketahui secara jelas Namun menurut tradisi ia meninggal di Patras di Agaya Andreas digantung pada sebuah salib yang berbentuk silam Andreas bergantung di salib selama 2 hari Dan selama digantung di salib Andreas terus berkutbah Kepada kelayak yang datang menyaksikannya Ia tidak dipaku pada salib Tetapi Andreas diikat pada salib itu Sehingga ia lebih lama menerita Sebelum meninggal dunia Salib tempat untuk menyalibkan Santo Andreas Kemudian disebut sebagai salib Santo Andreas Pada masa pemerintahan Kaisar Konstantius II Salib Reliqui Andreas tersebut Dipindahkan dari Patras ke gereja para rasul di Konstantinopel Sesudah kota itu rusak oleh perang salib Pada tahun 1204 Maka salib itu dicuri Dan kemudian disimpan di katedral Amalfi di Italia Kurang begitu jelas apakah ia pernah berkutbah di Rusia Dan di Skotlandia Seperti yang dikatakan dalam tradisi Yang jelas nama Andreas dijadikan sebagai pelindung kedua negara itu Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber kekuatan kami Satukanlah umatmu berkat santapan suci ini Dan teguhkanlah iman kami akan Yesus Kristus Agar kami dapat mengikuti teladan Santo Andreas Semoga kami pun mati bersama Kristus Agar hidup bersama dengan dia dalam kemuliaan Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Tuhan memberkati